Pantauan selanjutnya ini terkait dengan jalan yang rusak di Pematang Gajah kemarin nih Ini ada kelanjutannya Wargo RT 11 Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi keluhkan akses jalan kabupaten yang buruk Serta berlubang Akibat buruknya akses jalan ini membuat aktivitas wargo terutama anak sekolah sedikit terganggu Namun terkait hal tersebut Pihak PUPR Muaro Jambi mengatakan akan ada perbaikan jalan di tahun 2022 nih Nah kalau memang iyo ini mudah-mudahan secepatnya direalisasikan yudah lor Supaya aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar Dan ekonomi juga berjalan dengan kayak biasanya Gimana informasi ya kita pantau di pantauan Bang Jek Beginilah kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Pematang Gajah Jika musim panas jalan tersebut berdebu dan jika musim hujan tiba jalan tersebut digenangi air Kondisi ini tentu menyulitkan pengendara terutama roda dua saat melintas Kendati demikian PUPR Muaro Jambi mengklaim perbaikan jalan tersebut telah diajukan pada tahun 2021 Dan akan terrealisasi di tahun 2022 ini dan sesegera mungkin pihak PUPR akan mengerjakannya karena ada tahapan Disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Muaro Jambi Yul Tasmi membenarkan Memang jalan pematang gajah tersebut rusak dan PUPR telah mengajukannya di tahun 2021 kemarin Dan untuk pengerjaannya akan dilakukan pada tahun 2022 Yul Tasmi menegaskan jalan prioritas akan segera dikerjakan Namun masih menunggu proses tahapan dan dipastikan ada perbaikan jalan untuk pematang gajah di tahun ini Sehingga masyarakat bisa menikmati jalan yang sudah bagus dan ekonomi masyarakat tetap lancar karena jalur akses sudah membaik Kita sudah konfirmasi ke kawan-kawan di Bira Maka dan melihat di rencana kerja yang insya Allah di 2022 akan ada penanganan musik Ya kami harap lagi nanti bisa dijalan, jalannya oleh masyarakat, kompatnya dan secara bertahap lah Mungkin tidak sebagus sebab insya Allah ada penanganan di tahun 2022 Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan